musik 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 apaan? kalo ciri-ciri orang yang selingkuh tuh bagaimana sih? yang pertama dia mengganti password HPnya wah yang kedua dia menjaga penampilannya kalo cewek lebih sering perawatan lebih sering ke salon kalo cowok lebih sering potong rambut ke gym itu mah karena kaya aja kali den kalo miskin mah tetep aja kagak? ya paling gak kalo pokoknya dia lebih peduli dengan penampilannya terus dia lebih sering upload atau story tujuannya biar apa? biar selingkuhnya tau dia lagi ngapain terus apa lagi? itu toh dia selalu bilang sibuk sama lu karena dia sibuk sama yang lain terus biasanya penyebabnya karena komunikasi tidak lancar makanya biar lancar komunikasi lu makan paya itu buat kamer besar beda terus juga gue tau bales chatnya lama karena bilangnya paketnya abis padahal rasa sayangnya udah abis kok kok kamu paham banget sih? berarti harapah pernah selingkuh haaaaaaah haaaaaaah gak sama ini gak sama ini aku ngemiin kamu jangan kalo harapah selingkuh lu jangan marah sama harapah lu harusnya berterima kasih sama selingkuhan dia karena? karena gara-gara dia lu tau kualitasnya harapah enggak 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 emang kenapa sih nanya-nanya itu? emang kenapa sih lu tumen tiba-tiba nanya selingkuh-selingkuh? emangnya kenapa? si Nur selingkuh ya? kakak aku pengen tau aja lu kenapa sini duduk cerita dulu? kasihan banget orang ganteng diselingkuhin sama Mochi Bogor haaaaaaah cuman liat hatinya ih gak tenang kok bisa tau sih? deg-deg garung-garung terbakar aku cenderung haaaaaaah assalamualaikum teman-teman assalamualaikum aku akan menyampaikan pengumuman apa kabar happy buat semuanya happy apa happy mah? ini pasti ada sesuatu yang kalian suka apa tuh? karya rd karir dey karir dey karir dey karir dey awuh kadang pernah bilang nih ternyata sekarang ya? iya ini dalam praktek mata pelajaran kita sosiologi karena pertama kali kita mendapatkan ilmu saling berinteraksi sama makhluk hidup itu adanya di sosiologi oke jadi sesuai dengan arahan, apa yang udah guru sampaikan kepada saya Semua berhak untuk mencapai ataupun meniru sesuai dengan apa yang dia cita-citakan. Oke. Terutama pakaiannya. KDD, udah besar mau jadi apa? Aku mau jadi polisi kalau HTND. Nah, nanti itu ditentukan. Pakaian polisi. Iya. Gitu. Semuanya juga. Oke. Kalau Tio mau jadi apa? Aku. Aku mau jadi orang yang paling setia buat kamu untuk selamanya. Kok lu? Masa sama ini? Yuk, lu kalau makan temen pake nasi ya. Biar kenyang. Canda doang. Kok boleh ikutan gak? Iya, Bang David kan udah jadi cita-citanya mau jadi apa ya bang tadinya sebelum jadi tukang warung? Sebelumnya pengen jaga kantin cita-cita gue. Sekarang nih. Ya ini kan sekarang udah jadi apa? Lu gak usah ngikut lagi karir kayak gini. Tapi Bang David mah cita-citanya gak bakal tercapai. Emang kenapa, Din? Aduh ini cita-citanya mau jadi penyanyi cilik. Nah, udah kewasan. Lewat umur ya. Oke, namanya sekarang kita tebak gerak profesi. Ayo, eh jangan lemes. Ayo ini profesi cita-cita. Eh tapi cita-cita lu apa? Oh ya, cita-cita lu kan Nur ya. Tapi Nur udah diambil orang ya. Bener, tapi tadi kayak disini dia cita-citanya pengen nikah dengan orang yang mapan. Itu bener. Berarti karena cewek realistis. Iya. Makanya deh kalau muka kita biasa aja, kita harus kejak keras biar mapan. Karena saat kita mapan, wajah kita termaafkan. Dimulai dari Dede. Oke. Coba gerak tebak profesi kira-kira mau jadi apa Dede. Siap. Ngadep sini dong. Sini. Ya, siap. Satu, dua, tiga. Wah. Jackson, Michael Jackson. Penyanyi. 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 Penari. Penari. Salah. Oh iya, seniman. Salah. Maling. Kebelet kencing. Salah. Nyerah. Apa? Lukang parkir. Mundur terus. Wuss. Aman. Apa apa Dio? Lu jadi apaan, Nur? 候po... Il da tu seidesannاء no. Betul BUT!! coercit je. Muar muarta. Nahita dengan Lockimerce.